Assalamualaikum semuanya Selamat datang di channel Masak Yuk Oke hari ini Mama B mau membuat masakan sederhana Banget yaitu tajilan Buat puasa kita membuat Bahan bakwan ya Ini bakwan membutuhkan Ada kol yang sudah dipotong Daun bawang ledri Dan ini ada wortel kita potong Korek api Dan ini ada 300 gram Terigu Yang Merk apa saja terserah teman-teman ya Kalau Mama B pakai segitiga Dan ini ada 2 sendok makan Tepung beras ya Tepung beras lalu membutuhkan 1 sendok makan Maesena Lalu Tambahkan sedikit Ini ada apa ya namanya ya Baking powder Sedikit saja teman-teman Nih gak usah banyak-banyak Sedikit banget ya Taruh sini Terus diaduk-aduk Dan ini ada sedikit Atau setengah sendok teh ketumbar Setengah sendok teh merico atau lada Nih kelihatan ya Mama B gabung aja Dan ini Mama B membutuhkan pertama Ada garam Bumbu pokok banget Kaldu Dan ini ada 3 butir kemiri Yang sudah dipecah-pecah Ada 3 siung bawang putih Yang masih utuh Atau Ungkol Tambahkan 1 sendok Margarin atau blue band Dicairkan Oke langsung aja Mama B menggiling bumbu-bumbu Yang bakal kita bikin Bakwan yang enak dan renyah gurih Ini setengah sendok ketumbar Setengah sendok merico Atau lada Dan ini ada 3 butir kemiri Yang sudah dibelah-belah Dan ini ada 3 siung bawang putih Langsung aja Ini tak cemplungin juga Biar nanti Nggak ngerenjel Asinnya Biar nggak ngenain Nah Langsung Mama B blend Temen-temen Kalau pengen diulek Ya monggo silahkan Ya bebas Dan ini Kalau mau pakai MSG Juga boleh banget Oke langsung aja Kita blend bawang putih Kemiri Tumbar Merico Dan juga Bawang putih Tadi sudah disebut ya Bismillahirrahmanirrahim Oke semuanya Ini bumbu-bumbu Yang Mama B giling Atau di blend Sudah jadi Nih Mama B Sengaja Pakai kemirinya itu Agak banyak Supaya nanti Gorengannya itu gurih Di samping gurih itu Bisa kres-kres Gitu loh temen-temen Nah Ini Airnya Tergantung kita Makenya nanti Mau encer Atau mau Kental Kalau kental Nanti Gorengannya itu Agak keras Dan kalau encer Itu agak lembek Ini sedeng aja Nanti Kalau kurang Kita tambahkan Mama B Nggak mengukur Airnya ya Dikira aja Ini terigu 300 gram Dan ini 1 sendok tepung Maizena 2 sendok tepung Beras Lalu kita aduk Kalau Mama B Ngaduk Bakwan itu Nggak langsung Diceplungin ke Terigu Nunggu dulu Ini udah jadi Baru nanti Masukin Sayuran Kalau aku Begitu ya Tapi temen-temen Terserah Mau gimana caranya Yang penting Bumbunya itu Enak Nah Kita aduk Supaya Tidak Menggerindel Dihaluskan Dihaluskan dulu Nah Ini Hitam-hitam Ini merico Merico Bulet Temen-temen Kalau nggak mau Giling Pakai yang Bubuk aja Banyak Tumbar bubuk Merico Bubuk Bahang putih Bubuk Kemiri Bubuk Itu banyak Di pasar Nah Ini udah jadi Langsung Dites Rasa Dulu Udah Cukup Asennya Karena aku Menginginkan Agak Encer Dikit Kita Tambahin Lagi Air Biar Nggak Terlalu Keras Nanti Hasil Gorengannya Nah Langsung Cemplungin Ini Satu Genggam Kol Rajang Dan Satu Batang Wortel Yang Sudah Dipotong Kore Api Sedikit Daun Bawang Sedri Kalau Nggak Suka Ya Skip Aja Kalau Mama Suka Aduk Nah Nanti Tambahkan Margarin Satu Sendok Yang Sudah Diancerin Tambahkan Margarin Yang Sudah Diancerin Aduk Sampai Rata Aku Aku Semuain Namanya Bakwan Sayur Tak Semuain Biar Nanti Enak Karena Sayuran Penting Juga Buat Kita Berhari Hari Oke Ini Minyak Sudah Mulai Panas Dan Lebih Baiknya Mama B tester Dulu Nah Ini Tandanya Sudah Mengangkat Ke Atas Berarti Sudah Panas Teman Teman Api Sedang Jangan Terlalu Gede Nanti Takut Gosong Yuk Langsung Aja Kita Masukkan Satu Sendok Sayur Ukuran Sedang Nih Langsung Cos Tenam Asal Kalau Ngoreng Itu Minyaknya Panas Jangan Belum Mendidih Dicemplungi Nanti Kaku Gorengannya Teman Teman Nanti Dilalap Sampai Rawit Wih Mantep Pol Musim Hujan Oke Sambil Menonton Jangan Lupa Subscribe Channel Masak Yuk Supaya Lebih Giat Lagi Mama Bem Memberi Resep Resep Ke Teman Teman Semua Nah Ini Masuk 6 Centong Atau 6 Sendok Sayur Kita Tunggu Nanti Kalau Sudah Agak Setengah Kering Kita Balik Nih Nandain Minyaknya Udah Bagus Banget Langsung Aja Lihat Teman Teman Bisa Kering Begini Tuh Kelihatan Mantep Pol Kalau Sudah Mendidih Baru Masuk Gorengan Itu Jangan Belum Panas Dimasuk Oke Menyiapkan Sambil Menyiapkan Cabai Rawit Mama B Ini Tinggal Dulu Nanti Kalau Udah Matang Aku Tunjukkan Lagi Oke Semuanya Ini Bakawan Sayur Mama B Sudah Kering Nih Keren Keren Dulu Ya Teman Teman Ya Sijilo Roteluh Papa Limon 6 Peto Masuk 7 Sendok Sayur Terus Sesudah Itu Diamkan Dulu Sejenak Supaya Nggak Berisik Baru Dimasukin Lagi Jadi Gorengan Itu Langsung Mumbul Nggak Mendem Kebawah Gitu Oke Ini Minyak Udah Nggak Berisik Lagi Berarti Udah Tenang Dimasukin Jangan Diangkat Langsung Masukin Itu Saran Mama Sampai Loh Ya Oke Langsung Masukin Lagi Sampai Selesai Ini 300 Gram Dan juga Wortel Satu Ekol Segenggam Itu Udah Jadi Saabrek Loh Basah Saabrek Tau Nggak Mama Boi Itu Kan Orang Kampung Nggak Basah Nggak Benah Sebenarnya Mama Boi Itu Kalau Setiap Pagi Itu Jualannya Gorengan Teman Teman Makanya Udah Jago Banget Bikin gorengan Nah Kita Masukkan Lagi 7 Apa 6 Ini Jiro Lupa 6 6 Oke Kita Tunggu Lagi Dan Ini Serokan Yang Tadi Pertama Kita Nyemplungin Udah Jadi 7 Lampengan Bakwan Ini Renyah Banget Oke Ini Serokan Yang Kedua Dan Adonannya Masih Banyak Sebenernya Teman Teman Ini Hasilnya Bikin Bakwan 3 On Atau 300 Gram Tepung Terigu Jadi Seabrek Nerus Ini Nanti Aja Ini Cukup Buat Contoh Teman Teman Yang Bakal Barangkali Mau Usaha Jual Gorengan Puasa Nanti Buat Tajil Oke Kita Matikan Dulu Apinya Renyah Renyah Tenan Mekar Tuh Wow Keren Oke Teman Teman Ini Hasil Dari Bikin Bakwan Sayur Mama B Yang Renyah Gurih Dan Tentunya Super Duper Maknyos Kita Tambahkan Lombok Rawit Ijo Ini Cocok Diceplos Dengan Rawit Ijo Dicocok Sambal Kecap Juga Boleh Pake Saos Boleh Sambal Kacang Boleh Tara Ini Teman Teman Hasil Dari Bakwan Sayur Mama Bay Tentunya Super Duper Maknyos Oke Mudah Mudahan Manfaat Buat Teman Teman Semua Yang Lagi Nyari Tajil Atau Cemilan Musim Hujan Ini Cocok Banget Dan Terima Kasih Yang Sudah Subscribe Ke Channel Masak Yuk Semoga Resep Mama B Manfaat Terima Kasih Sampai Jumpa Lagi Wassalamualaikum Dadah Dari Mama Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax